Salam Cedah 3 Menit Peristiwa tersebut membangkitkan niat imam-imam kepala dan para ahli Taurat untuk membinasakan Yesus. Mereka bertanya tentang kuasa dan siapa yang memberikan kuasa itu kepada Yesus. Ayat 28 Para ahli Taurat dari Yerusalem pernah menuduh dengan sinis bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, si penghulu setan, Markus 3.22. Para imam kepala ahli Taurat dan tua-tua bangsa Yaudi yang menjadi anggota makamah agama Sanhedrin memiliki kuasa wibawa dan bobenang penuh untuk mengambil keputusan dalam sidang Sanhedrin Mengelola keuangan pajak dan pemeliharaan baik Allah. Pertanyaan mereka tentang kuasa, menyangkut utoritas resmi, dan wewenang yang sah bertindak dalam baik Allah. Yesus tidak langsung memberikan jawaban, tetapi justru bertanya balik dan menuntut jawaban. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Jawablah. Ayat 30 Pertanyaan balik Yesus ini sangat cerdas. Sebab Yohanes pembaptis berasal dari kalangan para imam. Ayah Yohanes, Zakaria, adalah seorang imam. Di sungai Yordan, Yohanes pembaptis banyak orang tanpa seizin para imam kepala di Yerusalem. Pewartaan Yohanes juga diterima oleh umat. Yohanes diakini sebagai nabi utusan Allah, bahkan nyaris diyakini sebagai Mesias. Pertanyaan Yesus tersebut menempatkan mereka pada titik krusial. Mereka menjadi serba salah, terjepit antara sikap, terlanjur tidak mempercayai Yohanes, padahal jemaat meyakini Yohanes sebagai seorang nabi besar. Mereka khawatir kehilangan simpati jemaat dan takut kehilangan pengikut. Maka mereka mengambil keputusan untuk menyembunyikan kesulitan tersebut dan memilih memberikan jawaban tanpa risiko. Kami tidak tahu. Ayat 33a Jawaban tersebut malah mengungkapkan niat buruk yang semula tersembunyi. Maka kata Yesus kepada mereka, Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu. Dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal ini? Ayat 33b Dengan tidak memberikan jawaban atas pertanyaan tentang kuasa, Yesus justru memberikan tanggapan telat terhadap mereka yang secara membabi buta takut kehilangan kuasa. Santo Justinus Martir, doakanlah kami. Berkat Tuhan dan salam jeda tiga menit. Terima kasih telah menonton!